Oke guys, welcome back to my channel Dan di video gue kali ini Gue pengen sedikit bikin nge-flok ya Ini kabar gembira buat kalian semua Yang mau gimbal di rumah gue Di markas gue Yang kalau orang ngomong studio gue padahal belum jadi studio gue Jadi buat kalian semua Kalau Service di rumah gue Free wifi Jadi tenang aja, ini gue udah sama orang yang di home Jadi thank you banget buat Yang udah mau memasangin wifi di tempat gue Pokoknya thanks thanks banget lah Dan buat kalian semua jangan lupa Sebelum nonton video ini sampai full Like, comment, and share ke teman-teman kalian ya Biar ada informasinya bahwa Gimbal di RBK bisa dapet wifi gratis Maksudnya lo bebas lah Lo bebas lah, lo bebas, lo bebas Free, free, free Jadi ini juga untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan dari RBK Jadi, panik di channel gue Dan thanks dari gue, RBQ Terima kasih Oke bang namanya sih bang? Ini yang di? Ini yang di mana? Ini home Ini home Kenal RBK deadlock abang? Kenal Kenal? Siapa bang? Abang ya Oke, thank you bang Room gue paling atas Itu keliatan ya Itu yang paling atas banget tuh Jadi agak repot nih abang-abang yang masang gue Wah tinggi banget, salut banget nih sama abang-abang Dari ini home Kaui keren abis Mereka gak tahu ketinggian ya Karena udah biasa Ini kalau kayak begini berarti udah paker ya Nah kalau yang dibawah ini Yang di kotak ini Ini kamar adik gue Nah room gue tuh paling atas Oh my god Nah sekarang gue mau ke atas dulu Ke atas rumah gue Jadi kalau yang mau gimbang ke tempat gue tuh Pasti lewatin lorong Jadi ini ya Pokoknya seru deh Jadi kalau buat kalian yang udah pernah Pasti udah paham lah Ya sempit sih Tapi ya Gue bikin senyaman mungkin lah Buat kalian semua Atau liat tuh Aduh banyak yang belum jadi kan Jadi Berantakan lagi Dan sekarang gue sendiri Asisten gue gak ada Karena udah Loh sedang juga ada cumberan gue Oh my god Dan ini dia Jadi disini ya Disini Disini gue Eksekusi Setiap gimbal Dan ini Di bangku sultan nih Bangku sultan bisa Bisa muter-muter kayak gini Oh ya Bisa muter-muter kayak gini Oh ini Ini room gue ya Nanti bakal gue Rubah juga Karang kirinya Nah ini bagian dalem Bagian dalem Dan ada ikan gue juga Ikan kesayangan gue ya Maran ikan kesayangan gue Ayo Ini kenapa banyak iklan disini sih Nah itu ikan gue tuh Ini gue ikan import dari Thailand ya Jadi kalian yang pecinta ikan lohan Pasti tau Ayo gue pancing ke atas Dia mau tuh Nger tuh Woy Dia takut Masih ada kamera Takut ya Takut Dan ini dia Taman gue Apa adanya Aku mau liat kan Tadi kan gue dari bawah ke atas Dan ini dia Oke Dimana abang-abang itu Masang dari bawah Sampai atas Adrenalinnya tuh Cukup tinggi Ini bang ya Iya bang Ini kayak gue gak Gue abang ini terusnya Sorry bang ya Iya Cukup tinggi Tunggu tangganya nyampe bang ya Salut-salut sama pekerja keratin Itu lagi naik Lihatin lagi nengit Dia baru nyampe lati 2 Baru nyampe lati 3 Aku sangat mengapresiasi Bawah kanan Nian Hah Tarik terus Sorry Karena pengambilan kameranya Agak Merih juga Jadi Gak apa adanya Biar kalian semua tau Runggok kayak gini Apa adanya Jadi intinya Tempat itu Gak menentukan kualitas Sekalipun Babor yang keren gitu Kayak yang tuh Cuma kalo misalkan Kualitas di redlocknya yang sama aja Mendingan Yang penting yang lo liat Kualitas gitu kan Karena gue pernah bilang kan Gimbal itu Jangan sampe salah Menggimbal gitu Jangan sampe salah orang Lo gimbalin Diri lo Karena Gimbal itu Makota Makota rambut lo gitu kan Jadi kalo misalkan Makota rambut lo bagus Ya lo Misalkan kurang budget Lo bisa hubungin gue di whatsapp Gitu kan Gue bisa nyesuaiin Atau gak Misalkan budget lo cukup Tinggal kabarin aja Tinggal whatsapp aja gitu kan Dan kalo misalkan Emang lo butuh Kenyamanan ke itu Ya lo bisa ke salon yang Lebih Wah lah gitu kan Lebih Itu cuman kalo misalkan kualitas Ya masing-masing Redlock maker itu Punya kualitas Tersendiri gitu kan Dan punya harga Masing-masing Dan itu Hak dari Dread maker nya Cuman Yang gue kasih saran Intinya Kalo dread maker yang beneran Itu yang profesional Dia itu gak Gak ngelarang buat rambutnya tuh Buat sampuan tiap hari Jadi Anytime Disampu Gak apa-apa Jadi Kapan pun lo mau sampuan Sampuan aja Walaupun itu gimbal baru Dan kalo gue biasanya Masih ke Klien gue nih Misalkan baru pasang nih Gue gak takut itu Rambut bakal copot atau gimana Mau kalo mau sampuan Sampuan aja Karena kan ada yang Rampuannya tiap hari Ada yang dua hari sekali Tiga hari sekali Bahkan ada yang seminggu sekali Jorok banget ya Jadi Kalo gue sih Gue gak bebasin gitu Jadi misalnya Gue tuh selalu ngasih Garansi dua minggu Jadi misalkan Cokot Langsung aja ke gue Dan nanti bakal Gue rapiin langsung gitu kan Gue rapiin langsung Gue bikin sekuat mungkin Cuman rata-rata sih Hampir jarang ya Gue dapet komplain Dari Dua minggu garansi itu gitu Maksudnya kayak Rambutin copot itu jarang banget Kecuali kalo Gue ngerjainnya Barang asis gue atau enggak Barang asisten gue yang baru gitu kan Yang bantu gue Di dunia gimbal Mungkin wajar-wajar aja ya Kalo copot Karena kan ngerjainnya Baru dan bukan berarti Gue gak pantau Setiap gue Masang barang asisten gue tuh Bukan berarti Gue gak pantau Tapi gue selalu pantau Jadi Jangan takut Tapi kalo misalkan Langsung Gue yang ngerjain ya Ya kalian tau Harus tau Rusenya kayak gimana Dan juga budgetnya berapa Kalian harus siap Oke Jadi thank you banget Yang udah nonton videonya Kita lihat lagi Gimana pemasangannya Pokoknya bener-beneran Oke Oh iya boleh Boleh Gimana Prosesnya nih Pemasangan Apa Pemasangan wifi Dari Indominia Ya thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton video gue Dan jangan lupa Di like, comment, and share Kata-kata-kata kalian Barangkali ada yang pemasang wifi Tinggal hubungin aja di bawah Dan gue thanks buat Ini home dan buat Khususnya buat brother gue Ke Junai Karena dia Dia yang rekomendasi gue Thank you Capital Peace 股 Before Before abb answered OK As third E Don Youtuber As tej